Nah Tuhan itu mau berkata begini, aku cari siapa yang bisa kelola, semua tersedia, tinggal apakah ada orang yang bisa aku percayai untuk pegang ini dan kelola ini. Dan kalau itu Tuhan dapatkan, sungguh-sungguh saudara, tidak akan terlalu lama Anda hanya bermimpi, semua akan jadi kenyataan. Nah bagaimana Anda mengerti bahwa hati Tuhan sebetulnya cari pengelola? Coba kita lihat di dalam kejadian juga pada fasal yang kedua, fasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima, kejadian fasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Perhatikan ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan perhatikan, belum ada orang untuk apa? Karena mengusahakan tanah itu. Sekarang saya mau tanya, di dalam tanah yang Tuhan ciptakan itu ada potensi keluar buah, keluar hasil bumi gak? Ada kan, di dalamnya tau, kenapa gak bisa keluar? Sebab belum ada orang yang mengusahakannya. Berarti sebetulnya, dengerin saudara, berkat Tuhan itu dalam hidupmu dimana? Kalau saudara pinternya, ini kan banyak mineral nih. Tiba-tiba ada punya pabrik kosmetik, pabrik obat, pabrik vitamin, dari mana? Dari udara. Tak terbatas tuh. Ini hanya gambaran. Bayangin, pikir. Tanah itu ada. Kehidupannya disitu. Hanya dia berkata, belum ada tumbuh-tumbuhan. Belum ada tanaman. Harusnya akan ada. Tapi belum ada. Kenapa belum ada? Belum ada orang yang mengusahakan. Dengan kata lain sebetulnya, belum ada orang yang bisa dipercaya. Nah kita ini ternyata, orang Kristen ini saudara ya. Ini beratnya begini. Kalau mau kerja, ngelola itu gak pernah segenap hati. Kepercayaan yang Tuhan beri itu seringkali kita sia-siakan. Nah kalau kita sia-siakan, maka impian akan tetap jadi impian. Karena untuk jadi sebuah realita, jadi kenyataan, kita harus orang yang bisa mengelola dalam pengertian, bisa dipercayai oleh Tuhan. Dan itu yang langka, dan itu yang sebetulnya Tuhan cari dalam hari-hari ini. Coba pikir yang jagung tadi sudah. Siapa pernah berpikir di Kabupaten Blorantar, itu kena banjir. Jadi tanah kami yang untuk lomba, sehektar itu di tengah-tengah. Di sekitarnya habis semua busuk. Itu waktu anak-anak lihat itu ya, waduh mereka terharuskan. Semua habis busuk. Tinggal satu hektar bertahan. Direndam air loh. Tetap hidup. Ternyata mereka berkata, ini ya Pak, supply makanan dari udara ini tidak hilang. Dan daun tetap bisa masak makanannya, dan tetap dapat nutrisi. 6 ton. 6 ton dibandingkan apa? 0. Karena semua busuk mati. Di situ saya berkata, Tuhan, bukan karena hebat orang ini menemukan itu. Sebetulnya Tuhan mau berkata, ada potensi hebat berkat Tuhan di sekitar kita. Anda coba begini, Tuhan. Berkat. Mana Pak, ini angin. Karena kau gak ngerti. Tapi dari pihak Tuhan, selalu itu sudah tersedia. Coba Anda perhatikan di firman Tuhan. Mujizat demi mujizat yang luar biasa. Yang nyangkut akan fisik kebutuhan hidup sehari-hari. Itu gak jauh-jauh. Itu di dalam rumah sendiri. Ya kan? Coba lihat. Janda, apa itu, sarfat misalnya. Mana sumber berkatnya? Tepung, misalnya genggam itu di mana? Di genggamannya dia. Bayangin itu menjadi begitu banyak. Coba lagi kata, lihat Alkitab. Ya, semua yang jara dengan minyak, satu buli-buli itu. Di mana sumbernya? Ya minyak itu di mana? Di rumahnya dia. Barca di Alkitab. Sampai teman saya tulis buku, miracles is in the house. Mujizat itu ada di dalam rumah. Itu betul itu. Segala sesuatunya ada dengan kita. Lima ribu orang. Tuhan Yesus berkata gini, aku mau beri mereka makan. Kamu punya berapa? Mereka berkata, di sini ada. Bukan di sana, di sini. Seorang anak yang punya lima roti dan di mana? Di sini. Nah bayangkan kita ini carinya kemana-mana. Di sini. Ini itu zaman yang luar biasa. Zaman yang luar biasa. Makanya sebetulnya setan itu kan ngerti. Dia kalau mencoba Yesus, dia minta apa? Ubah batu ini jadi apa? Jadi apa? Roti. Sebab dia tahu Tuhan itu gak butuh jauh-jauh. Di sini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita seorang pengelola yang baik? Atau kita pengelola yang tidak baik? Dari apa yang selama ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Sebab Anda harus ingat. Dia bukan Tuhan yang dengan gampang membiarkan tercecer berkat. Ingat ketika dia menciptakan lima roti, dua ikan diubah. Jadi memberi makan ribuan orang. Dia berkata apa? Kumpulkan sisanya supaya jangan ada yang terbuang. Jadi kalau kita ini tidak jadi pengelola yang baik dalam kehidupan kita. Yang Tuhan percayakan. Dan maka yang terbuang terlalu banyak, dia berkata, that's it. Kamu tidak bisa, aku percayai. Dan jangan berpikir bahwa berkatmu tidak bisa mengecil. Sangat bisa. Nah hari ini Tuhan berkata, Tuhan ingin mau berkata pada setiap kita. Kalau engkau rindu impian jadi kenyataan. Maka dia berkata, harus jadi orang yang ketika Tuhan lihat sungguh amat baik. Nah sekarang saya tunjukkan lagi. Jadi ini bicara soal kepercayaan Tuhan. Maka artinya bicara soal juga kapasitas kita untuk mengelola yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang mari kita lihat kisah Rasul Fasal yang ke-7. Kisah Rasul Fasal yang ke-7. Saya tunjukkan sebuah kisah menarik sekali. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Rasul Fasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara seringkali kita ini betul-betul tidak ngerti bahwa Tuhan itu memberkat. Betapa kita ini ya saudara ya. Maaf nih. Kita ngomongin diri sini. Misalkan ini blok banget kita. Tuhan sediakan itu. Oh setau begini saya bilang, ayo budidayakan. Tanam yang banyak. Sekarang itu kami berkata gini. Tidak ada tanah yang boleh terbengkelai dan tidak produktif. Kami sudah di halaman gereja ini. Sudah panen jagung. Terakhir panen lombok. Rawit saudara. Wih luar biasa. Mantap sekali. Terakhir sayur raja-raja. Tidak boleh sampai sejengkal tanah pun harus penuh dengan buah yang ajaib. Saudara sekalian kita ini betul-betul naif. Blessing yang disediakan kita gak bisa kelola. Berapa banyak sebetulnya kepercayaan yang Tuhan berikan dan kita sia-siakan. Dengan kami lomba jagung. Taukah saudara berapa yang kami bagikan ke rakyat sebetulnya dalam tiga bulan. Dari hasil panen itu saya hitung minimal hampir kurang lebih lah. Satu miliar. Dibagi di tiga puluh enam kodem itu total satu miliar. Begitu panen dibeli mereka nikmati duitnya. Total semua satu miliar. Bayangin. Dengan modal sangat kecil. Kita membuat begitu banyak orang bahagia. Di satu kabupaten sekarang komandat kodemnya berkata begini. Mereka punya dua puluh lima koramil. Tiap koramil harus sediakan tanah minimal tiga hektare. Sampai sepuluh hektare. Kita tanam jagung pokoknya gitu. Bayangin saudara. Dengan hasil begitu siapa gak suka. Kita ya amin saja. Karena tujuannya supaya rakyat terangkat hidupnya. Tapi orang bisa mengatakan. Ini luar biasa. Luar biasa. Saudara sekalian. Tuhan itu punya begitu banyak hal. Dan dia mau percayakan kepada saudara. Kalau engkau bisa dipercaya. Malam ini pun impian jadi kenyataan saudara. Kisah Rasul Fasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Kata imam besar benarkah demikian? Jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak. Dengarkanlah. Allah yang mahamulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya. Keluarlah dari negerimu. Dan dari sanak saudaramu. Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim. Lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal. Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Tempat kamu diam sekarang. Perhatikan. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya. Menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah yaitu. Bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing. Dan bahwa mereka akan beri perbudak. Dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ. Dan beribadah kepadaku di tempat ini. Bayangin. Tuhan ngomong ke Abraham. Kamu keluar dari Urgasdim. Lu ke tanah kanaan. Dia bilang. Nanti aku berikan itu kepadamu. Dia pindah kan saudara. Ada bapaknya. Dia istrinya. Sama Lok juga. Dia pindah. Ketika dia sampai di tanah kanaan. Diberikan gak tanah itu? Tidak. Dapetnya apa? Janji. Terus suruh apa? Jalanilah panjangnya dan lebarnya. Profetis. Bapak bener dan naik onta. Menginjak-nginjak tanah ini. Loh itu tanah Tuhan janjiin. Dia sudah sampai di situ loh. Dapet gak tanahnya? Enggak. Dapetnya apa? Profetis. Saudara mau profetis terus atau impian jadi kenyataan? Kapasitasmu menemukan. Kenapa? Sederhana saudara. Saya ajar dia. Ini firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk baca semua. Tapi saya ngomongin. Abraham sama istrinya berdua. Punya anak Ismail. Dusir itu. Tinggal Abraham, Sarah, dan Isaac anaknya. Masuk akal tidak? Kalau Tuhan berkata gini. Abraham, mulai sekarang tanah ini milik. Apa yang terjadi? Itu ada puluhan bangsa tinggal di tanah itu. Terus suruh ngapain Abraham? Perang tuh ngusiri tuh. Apa enggak? Mati berdiri, saudara. Tiap hari ngusiri. Sarah disuruh, disuruh, kabur. Sana masuk. Cuma tiga orang. Itu baik gak? Dia berkata, Abraham, ya emang gue janji. Kan ternyata kamu menduduki. Nantipun kau dikubur di sini lah. Tapi maaf nih, Ibram ya. Sebentar profetis dulu. Sebab kamu belum cukup kemampuanmu. Ini loh, gue kasih bukti kamu sampai tanah kanan. Ini milikmu. Sementara janji dulu. Kita lo DP-in. Iya dia biar DP tuh. Wah, muka ada tuh. Terus kemudian dia berkata apa? Ya profetislah. Jalanilah panjangnya dan lebarnya. Mulailah Abraham profetis. Dia putri. Dia bilang, bagus ya Tuhan. Ya ntar tapi. Bagus Tuhan. Ya ntar lah. Sekarang Tuhan, lu gak bisa. Terlalu luas. Begitu aku berikan, artinya perang dengan mereka. Bagaimana kamu bisa mempertahankan tanah ini? Tidak bisa. Tetap kapasitas itu akhirnya kita ini akan kembali kepada kapasitas kita. Dan kapasitas itu adalah cermin sebetulnya. Seberapa Tuhan bisa percaya. Seberapa Tuhan bisa percaya ke kita. Satu hari ada seorang hamba Tuhan. Teman baik saya. Dia lagi berdoa. Tuhan. Tuhan ngomong gini. Larry. Namanya Larry. Kenapa kamu tidak minta kepadaku satu juta dolar. Buat apa? Terus Tuhan berkata, aku sedih. Ya buat apa Tuhan kan hidupku gini. Berarti kamu hanya memikirkan diri. Aku sedih. Akhirnya. Seandainya aku memikirkan orang lain. Aku akan diberi segitu. Tapi. Banyak dari kita minta. Tanpa disuruh Tuhan. Gitu. Tuhan peri aku satu juta dolar. Itu berapa uangnya kira-kira. Sepuluh miliar lah. Sebelan miliar ya kira-kira ya. Ya lah. Sebelan kan. Tuhan peri aku sembilan miliar. Gantian Tuhan berkata. Buat apa? Karena buat kita itu malah masalah. Tidak bisa tidur. Panik. Rumah diputur dengan kawat berduri. Gara-gara ada duit di rumahnya. Dan tidak tahu untuk apa. Dan ini loh. Abraham sudah sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Sudah diencek nih. Ini nih. Punya saya. Tuhan bilang. Tapi tidak bisa. Ditunggu. Abrahamnya sampai mati. Lahir Isaac. Kan. Isaac punya dua anak. Isaacnya bagus. Makin kaya makin kian lama kian kaya. Itu ayat yang orang senang banget. Tapi tidak cukup. Tanah begitu ajaib. Tidak cukup. Sampai Yaakub. Yaakub tuh hebat. Bukan cuma dua. Dua belas laki. Mantap kan. Tapi tidak cukup. Setelah beranak. 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 Total maksimal mentok. 75. Lalu Tuhan berkata lagi. Wah ini gak bisa. Biarkan ini berabad-abad juga gak bisa. Nanti lama-lama malah nyampur sama bangsa-bangsa lain. Nah ingat ya. Tuhan itu punya hitungan. Aku tanah ini mau aku berikan ke keturunan Abraham. Tapi ini orang Amori banyak. Dan dia bukan Tuhan yang semena-mena. Maka kemudian turunlah hujan, api, dan belerang orang Amori mati semua. Enggak bisa. Dia gak bisa. Dia gak mau. Dia Tuhan yang ngitung semua. Alkitab berkata gini. Oke. Aku tunggu sampai kejahatanku penuh. Alkitab berkata. Sebab kedurjanaan orang Amori belum kenal. Jadi ditunggu sampai burjanaan. Ini gak penuh. Makanya orang lewat orang jahat. Pak, oh gak mati-mati. Belum penuh kedurjanaan. Dan Tuhan memberikan kesempatan bertobat. Itu baiknya Tuhan itu. Nah. Lalu dia berkata gini. Ini harus aku simpan ini. Ini harus dimultiplikasi. Gak bisa begini. Pindahin. Lewat siapa? Yusuf. Ya kan? Pindahkan ke tanah Goshen. Nah. Dicarikan pekerjaan yang orang Mesir tidak mau. Yaitu mengembalakan kambing doma. Dan tanah Goshen paling subur waktu itu di Mesir. Taruh ke situ. Lalu kemudian bagaimana diriak perkembalanya? Terus Alkitab berkata. Semakin dekat dengan pengenapan janji Tuhan. Ya. Muncullah raja yang tidak mengenali Yusuf. Dan raja ini menindas orang Israel. Jadi makin dekat terus Tuhan ngitung. Wah jumlahnya makin kurang. Makin belum cukup. Bagaimana cara melipat gandakan ini? Tuhan berkata. Tuhan berkata, tekan. Ditekan kerja keras. Berarti berlipat kali ganda. Nah kita berkata makin ditekan makin berlipat kali ganda. Sudara harus tahu ilmu demografi. Lalu saya ngomongin ini serius. Sekarang saya dulu pernah ikut penataran P4 Sudara. Demografi ya. Saya ceritain demografi itu ilmu kependudukan. Kenapa dulu zaman Pak Harto digencarkan keluarga berencara. Nah ini betul-betul ini hasil riset. Negara yang miskin dan rakyatnya tertekan. Cenderung jumlah angka kelahirannya naik. Negara yang maju dan makmur cenderungnya nul. Cenderung orang tidak ingin punya anak. Kenapa? Ini kenyataan. Kenapa ada program listrik masuk desa? Itu untuk mengurangi jumlah kelahiran. Loh serius ini? Ini ilmu demografi tak ajarin P4 Sudara ini. Dulu saya training ini dapat sertifikat saya. Pancasila sejati ini. Iya. Loh kok bisa Pak? Loh iya serius. Di desa ya. Surup sudah sore gelap semua. Dulu listrik TV gak ada radio. Paling-paling wayangan kalau malam. Gak ada hiburan. Terus ngapain? Menghibur diri. Iya ya serius. Nah hiburannya ini. Membuat orang punya anak banyak. Yang di kota negara maju ada listrik. Malam begadang sampai malam. Ada film. Ada segala macam. Sampai rumah kaler. Belak tidur. Terhibur di luar. Anaknya gak banyak. Yang di desa gak ada apa-apa. Wah anaknya banyak. Nah orang Israel ditekan. Berat tau mereka. Tidak ada hiburan. Menghibur diri. Anaknya banyak. Tuhan berkata. Ayo terus. 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 Ya itu begitu. Untuk apa? Untuk punya jumlah cukup. Bayangin. Dari 75. Dikembangkan Tuhan. Sampai hampir kira-kira 2 atau 3 juta orang. Dan itu. Karena banyak. Akhirnya mereka tetap menikah di antara orang Yahudi. Terpelihara. Tidak nyampur sama sekali. Dengan orang Israel. Bayangin. Nah itu cara Tuhan. Lalu setelah 2-3 juta ini. Dipindahin ini. Itu pun muter-muter 40 tahun. Nah pindahin. Begitu. Masuk kanaan. Apa yang mereka hadapi hari pertama? Yeriko. Perangin. Perang. Nah kalau 75 orang. Tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Tidak pernah mau berikan itu buat anak-anak. Jadi kembali. Ujungnya itu kapasitas. Kalau kapasitas kita makin besar. Kita bisa dipercayai. Makin kuat. Dia berkata. Aku beri kamu yang beda. Tidak. Tapi kalau kita kekecil kapasitasnya. Yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tiap hari. Tidak kita kelola dengan baik. Maka impianmu akan berlanjut pada seri berikutnya. Maka akan dilanjutkan setelah tayangan berikut ini. Berlanjut lagi impianmu saudara. Terima kasih.